Panjang karena kayaknya panjang ini ya Hukum masuk gereja Atau yang lainnya tempat ibadah Ulama berbeda pendapat dalam hal ini Masuk saja tanpa di embelebelikan yang lainnya Bukan istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan Dengan perbedaan namun tetap harmonis Andai saja mereka memiliki nyawa Apa tidak mungkin mereka saling mencintai Dan menghormati antara satu dan yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Panjang karena kayaknya panjang ini ya Hukum masuk gereja Atau yang lainnya tempat ibadah Ulama berbeda pendapat dalam hal ini Masuk saja tanpa di embelebelikan yang lainnya Apakah masuk 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 Saja masuk Pakai tok ya Masuk maka ulama mengatakan Di dalam adhab iman salim Imam Malik dan Imam Hanbali Jumhur kebanyakan Hanbali masuk tempat ibadah Tanpa tujuan apa-apa Pokoknya masuk saja Maksudnya Nanti kalau tujuan babnya beda hukumnya Maka hukum masuk gereja atau yang lainnya Dikatakan bahwasannya Boleh Boleh Masuk Kemudian Madhab kita Imam Shafi'i r.a. Masuk gereja Hukumnya haram Khotib Syirbini menuliskan yang jelas Hukumnya haram Jika Di dalamnya Ada Sesembahan Sesembahan Orang selain Islam Patung dan yang lainnya Kalau matahab abu hanifah Langsung tutup poin Haram Mutrak Karena apa Itu tempat biasa digunakan untuk Menentang Allah Nah ini Nah disini Ini Terlepas dari Jika ada orang Masuk karena Yang karena sesuatu Selesai Anda pengen tiba-tiba masuk gereja Pengen apa sih di gereja Kok ada suara-suara Apa sih itu Itu adalah Masuk saja Ini yang dibahas Tapi kalau ada Orang masuk gereja Punya tujuan Bahkan bisa menjadi wajib Tadi apa Ada orang minta Tolong Jerit-jerit dalam gereja Anda orang muslim masuk Tolong dia Atau anda dikejar Orang membunuh anda Tempat yang aman Masuk itu Masuk gereja Ayo Untuk darurat Atau hajat Hajat misalnya apa Terik batari anda Tak kuat Berlindung Di bawah gereja Boleh ada hajat disini Hujan derus Anda demam belum Tidak ada tempat Berlindung Masuk gereja Boleh Ini Ini Jelas kan Masalah ini Jadi jangan dicampur aduk Ini permasalahnya Makanya saya tidak tahu Yang masuk itu apa Perasalahnya Nah Yang menjadi haram Masuk gereja Ini haram Yang menjadi haram Masuk gereja Adalah Jika Yang punya gereja Tidak mengizinkannya Berarti anda Ngerusak persatuan Sudah dibilang Jangan anda masuk Anda ini apa sih Ngerusak persatuan umat Lihat Islam itu indah Menjaga Yang kedua Anda orang Islam Masuk gereja Ingin merendahkan Menghinakan gereja Haram Tidak boleh Anda menyakiti Ahli timmah Indah ya Saya mulai dari sini Atau anda masuk Ketempat tersebut Berbarengan dengan Syiar Dan ibadah mereka Anda datang Di tempat Karena anda membesarkan Syiar mereka Apalagi anda Memberikan misalnya Memberikan Bunga-bunga Atau apa Itu lebih lagi Anda masuk Bersama Syiar mereka Apa Perlumu Turunlah kemudian Ayat Quran surah kedua Ayat 208 Ya ayuhallatina amanu Duhulu Fisil mikaf Hei orang-orang Yang telah menyatakan Dirinya beriman Kalau sudah muslim Ikuti ketentuan Islam Secara menyeluruh Jangan setengah-setengah Solatnya Sesuai nabi Tapi lisannya Tidak sesuai nabi Gitu kan Pandangan matanya Tidak sesuai nabi Atau masih ikut-ikutan Kepada yang lain Termasuk Maaf misalnya Nabi dulu Nabi Muhammad Itu yang tadi Quran surah 17 Ayat 73-75 itu Kan saya belum tuntas Dinerangkan itu Malam-malam datang Proposal Mengajukan beliau Untuk ikut-ikut Nyembah kan Itu ketika turun Al-Kafirun Pada pulang Tapi gak putus asa pak Besoknya Ngajak lagi Ketika nabi Subuh-subuh Kehajar Aswad Ke Kaabah Itu datang Salah satunya Mengatakan Muhammad Gini Gak usah nyembah deh Yang kayak tadi malam Hormati aja Minimal kita saling Penghormatan lah Kamu pegang aja lah ini Kan dulu Di sekitaran kamu Masih ada tuh ya Patung-patung gitu Kamu pegang aja Gak usah disembah Gak usah Cuman pegang aja Begini untuk menghormati kita Itu hampir-hampir Terjadi pergolakan Dalam jiwa nabi Ya Nabi Sampai mengatakan Ah ini kan saya Cuman megang aja Dia kan Dalam jiwanya itu Cuman megang aja Tidak akan berpengaruh Apa-apa Dengan seperti itu Justru nanti saya akan Lebih lapang ibadahnya Tiba-tiba ketika Lintasan itu ada Dalam fikiran Kemudian Sebelum itu terjadi Ini sifat maksum Maksum itu dijaga Dari berbuat salah Turunlah wahyu di Quran surah 17 Ayat 73 sampai 75 itu Hampir-hampir Ada orang yang bisa Mempelesetkan engkau Untuk berpaling dari Tuntunan wahyu kami Itu hampir-hampir Sampai kemudian Turun ayat itu Sampai mengatakan Jangan sampai tersentuh Kalau itu kejadian Akan ditimpahkan Siksa berdua kali lipat Dinyentuh aja gak boleh Apalagi bersih-bersih Itu ada anak-anak Pake kerudung Anak-anak SD Anak-anak SMP Diminta bersih-bersih Tempat ibadah orang lain Allah dosanya banyak itu Tolong aduh Anak cucu kami Jangan dibawa seperti itu ya Tolong jangan dipelesetkan itu Kalau anda mau Mau ingkar Ingkar aja sendirian Jangan ngajak-ngajak orang lain Itu pun kami doakan Supaya bertobat gitu kan Jadi tolong Jangan mengajak kemaksiatan Kalau gak paham agama Perkonsultasi Jangan mengajak orang lain Melakukan kesalahan yang fatal Itu kasihan anak-anak Pake kerudung Masih SD Ada yang SMP Dibawa ngelap-ngelap Tempat ibadah orang Nabi aja megang Gak boleh Anda bersih-bersihin Itu fatal itu Dan kalau sekampung Sudah dibegitukan Itu bahaya itu Bahaya itu ya Harus diingatkan ya Ulang-ulang setempat Mesti mengingatkan itu Mesti mengingatkan dan sebagainya Jadi jangan sampai Kebaikan-kebaikan dunia Mengelakuinya